Oke bun, Mbak Ojan mau bikin masalah lagi nih, dengan menyebarkan racun baru buatan jarak sebelah yang dihamilin subscriber disini. Penasaran kan? Kaga perlu dicari, nanti bakalan Mbak Ojan pin. Nah sekarang daripada bengong, mendingan langsung aja kita gas bun. Oke bun, balik lagi sama Gopang Ojan yang demen banget minta kopi ke tetangga dan ngelinting Udu Dina Asbak. Ya seperti biasa, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan pelit-pelit, singkat pasirit bun. Ya mendingan sedekahnya dulu dengan menekan tombol like dan subscribe. Ya semoga aja berkah. Oke, so di video hari ini, Bang Ojan mau share lagi sebuah racun yaitu modu magisk gaming yang... Beuh, masih tanda tanya sih. Ya intinya sih modu magisk ini dikirim oleh Mamang White Shadow, ya selaku pemilik lapak. Apakah isi dari modu magisk ini dan gimana hasilnya bun? Ya mendingan langsung aja kita nyai bun. Nah modu magisk yang bakalan Mamang Ojan share ini, termasuk modu magisk all in one dan amat lengkap. Ya katanya adalah nasi goreng spesial bun. Oke bun, kalau misalkan kalian ingin menggunakan modu magisk ini, maka kalian tidak perlu memasang tweak virtual memory dan modu magisk lain yang memiliki fitur virtual memory. Karena modu magisk ini sudah memiliki fitur tersebut. Kalian juga tidak perlu memasang modu magisk game SDoS, karena modu magisk ini sudah ada fitur game SDoS-nya. Ditambah lagi nih, kalian tidak perlu menggunakan tweak bioprop seperti modu magisk male atau yang sejenisnya, karena modu magisk itu sudah menyediakan tweak bioprop yang lumayan lengkap bun. Kalian juga sudah tidak perlu memasang modu magisk fast charging, karena modu magisk ini sudah ada fast charging-nya. Kalian juga bakalan dikasih termen engine yang benar-benar lengkap dan support juga untuk semua device, termasuk chipset yang kelas mid sampai kelas high. Ya, daripada bang ojan banyak bacot ya, intinya sih jika kalian ingin menggunakan modu magisk ini, maka jangan menggunakan modu magisk lain meskipun itu hanya satu. Nih, kalau misalkan kalian ingin menggunakan modu magisk unlock FPS, modu magisk ini juga sudah menyediakan modul gabungannya, yaitu unlock FPS. Nah, modu magisk ini akan merubah HP kalian menjadi Xiaomi Mi 10 Pro. Dan jangan lupa bun, modu magisk ini akan menyebabkan GPS di magisk manager kalian itu berubah menjadi merah, jadi udah kayak yang men. Oke bun, kalau misalkan nih kalian menggunakan aplikasi seperti Francois Kernel Manager, Kernel Auditor, NFS Injector, L-Speed, atau FDE, dan sejenisnya, bang ojan sarankan sih kalian lepas dulu baru pasang modu magisk ini. Maksudnya aplikasinya yang dilepas, bukan bajunya. Nah, soalnya kalau misalkan kalian menggunakan modu magisk ini berbarengan dengan modu magisk lain, ataupun aplikasi kernel tweaking yang lain, itu hasilnya bakalan percuma dan yang ada malah berantem jom. Terus, Android kalian panas dah. Oke bun, daripada banyak ucu kumplang, mendingan langsung aja kita pasang modu magisk-nya. Kalian bisa memasang modul-nya aja, atau bisa berbarengan dengan modu magisk unlock FPS-nya juga kegak apa-apa. Itu pun kalau misalkan kalian bermain game online. Nah, cara pasangnya seperti biasa, dengan masuk ke magisk, terus pasang lewat penyimpanan, dan tunggu process-nya. Kalau misalkan sudah selesai, ya restart. Ya, sebenarnya sih bawa ojan lelah gitu jom. Jelasin di bagian ini, soalnya diulang-ulang terus gitu bun. Oke, gas. Terima kasih telah menonton! Oke bun, sekarang hape ojan sudah nyala lagi, dan disini sempat maojan tes hasilnya menggunakan aplikasi thermal throttling bun. Dan tidak lupa juga, maojan tes di game Genshin Impacek. Nah, thermal throttling ini bukan jaminan bahwa Android kita itu memang semut untuk bermain game. Tes ini hanya hasil stabilitas Android kita aja. Kalau misalkan nih, grafik naik turun, itu artinya CPU kagak stabil. Kalau misalkan datar gitu, hijau, udah kayak rumput tetangga, ya berarti CPU yang ada di Android kita itu lagi stabil. Nah, kalau misalkan dari hasil tes thermal, ya lumayan lah bun. Kagak pedas-pedas amat, dan lumayan stabil juga sih. Tapi ya tetap aja ya, setiap hape Android itu pasti angkanya berbeda-beda, dan grafiknya itu pasti berbeda-beda. Intinya sih hasilnya pasti berbeda. Karena aplikasi yang terpasang itu berbeda, terus memori yang tersisa itu berbeda, ROM-nya yang dipakai itu beda, kernel yang dipakai juga beda, ya termasuk jodoh juga pasti beda. Oke bun, dan disini juga sama Bang Ojan bakalan dites nih di game Genshin, tapi sekalian nih Bang Ojan juga pengen curhat sedikit. Memang bener nih kata user sebelah, gak cuma satu orang, ada beberapa orang nih. Kalau misalkan game ini bisa mengetahui lah, pokoknya paham, ya sebenernya sih bukan kesalahan dari gamenya bun. Bukan gamenya yang bikin lusak hape kita, bukan gamenya yang bug. Tapi dari ukuran datanya itu yang bisa bikin hape kita lusak bun. Kalau memang hape kalian itu dengan chipset Snapdragon 700 ke atas, itu masih bisa ditolong lah. Itu pun kalau misalkan memori internal kalian itu minimal 64GB. Kalau misalkan memori internal kalian itu hanya mencapai 32GB, dan kalian main game ini, mendingan kalian urungkan aja niatnya bun. Soalnya dengan kalian download datanya saja, itu sudah menghabiskan 12GB bun. Dan belum lagi ditambah case-nya, itu udah berapa. Dibarengin kalian memasang aplikasi lain seperti Facebook, Instagram, Tikotok, Telegram, dan umbel-umbel yang lainnya bun. Ya mendingan dipikir-pikir dulu aja. Memang sih gamenya itu nyaman banget, terus bisa bikin betah, dia udah kayak si doi gitu. Tapi kalau misalkan bisa merusak perangkat dengan memori internal 32GB, ya acara kagak makan setahun bun. Nah bun, kerusakan ya memang sih ataupun penyimpanan, itu bukan dari gonta ganti custom ROM ataupun custom kernel saja. Tapi dari penyimpanan yang penuh dan tersisa hanya sedikit banget bun. Intinya sih sayangin hape kalian bun. Tapi kalau memang kalian ngeyel sih ya kagak apa-apa, Bang Ojan mah kagak maksa. Ini aja nih Bang Ojan main game ini, buset panasnya bun, udah kayak liat si doi pelukan sama cowok lain. Terus panasnya, udah kayak liat janda kawin lagi, pokoknya bener-bener panas banget. Penyebab panas ini dikarenakan memori internal yang hampir habis, terus memori RAM yang mepet, udah kayak kepet, dan CPU di Android itu yang super sibuk udah kayak kuli. Efeknya nggak hanya IMMC aja, tapi baterai juga bisa melendung. Ya ini masih hanya peringatan aja bun. Kalau misalkan mau lanjut ya, kagak apa-apa silahkan, itu kan bebas hape-hape kalian. Ini aja Bang Ojan nih mau hapus lagi dan balik lagi main tank bun. Soalnya hape Bang Ojan itu udah tinggal atuk, kalau misalkan ini rusak, bisa ngeyel curuh bun. Oke bun, sepertinya sudah cukup lengkap, apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Ya semoga aja nih kalian bisa paham dan ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari video ini meskipun durasinya itu cuma sebentar. Nah, kalau misalkan kalian pengen pasang modu magis ini, silahkan tinggal kalian ambil aja di kolom deskripsi. Dan jangan lupa Jum, ucapkan big thanks buat draftnya yang udah kasih gratis dan sudah bikinin modu magis ini bun. Dan dari video-video Bang Ojan nih, kalau misalkan ada kata-kata yang kagak sopan ataupun kurang berkenan nih di hati para pria jomblo, Bang Ojan ucapkan mohon maaf. Intinya sih, semua ini hanya sebatas hiburan dan konten semata bun. Kalau misalkan nih masih belum paham juga, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bun. Eh bentar Jum, satu lagi nih, jangan lupa follow IG Bang Ojan, jadi biar agak banyak dikit gitu. Jangan pelit-pelit jadi orang bun, nanti kuburannya sempit loh. So, Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya Jum. Thank you. Sub indo by broth3rmax